Intro Halo guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Recaster di channel youtube GameZGG Official Seperti biasanya kali ini kita open room Free Fire lagi, Solo vs Solo Buat kalian yang ingin gabung di room ini juga boleh, nama roomnya GameZindo, passwordnya 123456 Kita open room tiap malam dari jam 8 sampai dengan selesai Tapi sebelum kita mulai gamenya, Mr. Recaster mau ngingetin lagi untuk kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube GameZGG Official Dan jangan lupa klik lonceng agar kalian dapat notifikasi ketika GameZGG Official upload video baru, oke? Kita sudah di dalam room dan sekarang ada 49 player Tadi padahal ada 50 player loh Mungkin satunya disconnect atau keluar Ah, benar sekali, ada 50 player Dia nyusul dan di satu naik ojek online Kita sekarang sudah berada di pesawat Nah, di pesawat Entah di mana para player akan terjun dan looting Kalau kemarin-kemarin player kebanyakan turunnya di factory Mereka di atas factory bersenda gurau Bertemu dengan player lainnya Bertonjok-tonjokkan Sampai mampu semuanya di atas factory Lihat disini tampaknya hanya sedikit player yang ke factory Mereka menyebar ke map yang ada di map bermuda ini ya Banyak player yang pergi ke arah hanggar Ngelooting disitu Di pocinok ada satu orang Di sentosa ada tiga Mas elektrik ada satu orang Disini kita lihat Razor Masih melooting-looting santai Padahal di deket-deket dia ini banyak player loh Hati-hati loh Razor Disini juga kita lihat ada Aqua GK Apa ini? Aqua GK Enak Masih melooting-loooting ya disini Hati-hati di depan kamu itu ada player nomor 7 Di belakang kamu hati-hati nang Hati-hati kamu dikejar tuh Hati-hati ketemu dengan player nomor 11 Apakah mereka Mereka tebak-tebakan disini Menggunakan MP5 Apakah yang akan selamat Nanti saja tadi player nomor Berapa itu tadi ya Oleh Aqua GK Enak Satu kill Disini Persempuran antara nomor 9 dan 47 Hampir saja Nyaris saja tadi Player Oh di belakangnya itu ada player nomor 47 Ditembaki saja oleh player nomor 9 Siapakah diantara mereka yang akan selamat Dari pertempuran ini Hanya berlindung di balik Tembok player nomor 9 Melemparkan granat Tapi tidak kena Melompat-lompat mereka Di balik pager Seperti orang Sedang Ngejen pager disini Kita lihat dia Melemparkan ice wall Dan bersepunyi di balik pager Mati itu player nomor 47 Bye bye Oh no Disini ada yang beraliansi Tapi di depannya ada player nomor 6 Akankah mereka akan bertemu disini Oh dilihat saja oleh player nomor 6 tadi Tapi tampaknya mereka bertiga ini Temenannya Benar sekali Mereka joget-joget disini Coba kita cari player yang sedang perang saja Banyak di room ini Para player yang beraliansi Dua orang Tiga orang Disini tadi Barusan juga player Kemarin Rivaldo Mati tadi Barusan Oh dilihatnya Oh tidak beraliansi Dibunuhnya itu nomor 13 Satu kill Wolf Akankah dia selamat Dan mendapatkan dua kill Sementara itu di depan Oh mati Wolf Dibunuh temannya satu clannya itu Mantap sekali Wolf One Satu kill Disini ada Wolf R Temannya Wolf Wolf yang tadi ya Dia sendirian di Mars Electric Eh tapi ada disitu Kita lihat ada player nomor 19 Menuju ke arah Mars Electric Akankah mereka bertemu Dan saling sapa Sopan santun Mereka disini Berjengkrama Kita tidak tahu Kita lihat sajalah mereka Sopan santun Petun Sementara itu coba kita lihat ke atas factory Ada satu player sendirian dia di atas sini Ternyata seluruh player tidak lagi berada di atas factory Cuma ada satu ini yang tidur Dia tidak ada teman di sini Kasian Wow, tampaknya di sini ada penyeburan Aqua ini nembakin siapa? Nembakin dinding, dindingnya tidak mati lho Itu dia sudah benda mati Masih dicari-cari keberadaan player nomor 19 oleh Wolf Air Wow, dilihat tadi Wolf Air melintas Ditembaki saja oleh player nomor 19 Jika Kingpin dilemparkan granat Apakah kena? Tampaknya tidak Oh, kurang beruntung Anda Coba kalian berdua maju saling tatap mata Ngomong baik-baik lah Diselesaikan dengan cara baik-baik Janganlah perang-perang tempur-tempur itu tidak boleh lho Diputarinya saja oleh player nomor 28 Mereka sebentar lagi akan bertemu Yuk, semuanya hitung 1 sampai 4 ribu Coba kita lihat player nomor 19 Di mana kamu Oh, ho, ho, ho Mereka berdua berada di balik tembok satu bangunan Saling menunggu Saling menunggu Siapa player yang keluar duluan Maka akan ditembaki langsung oleh musuhnya Mereka berdua saling Bersembunyi di balik tembok Menyebion-nyebion player Lainnya kita lihat disini Wolf Air masih sama seperti nomor 19 Nampaknya player nomor 19 ini Melakukan tembakan Untuk memancing player nomor 28 Agar keluar dari persembunyiannya Dan menyerah begitu Sepertinya tapi Masih diputari Secara diam-diam Secara perlahan player Oh, disini ditembaki player nomor 19 ketemu dilihatnya tadi Terjadi pertempuran antara 3 player Langsung saja player nomor 19 Mati Tidak secepat itu Player nomor 28 aman Karena kita lihat disini Ada player nomor 44 Tadi yang mengekill player nomor 19 Di room ini kita lihat Banyak player yang Nicknya itu menggunakan wolf Mungkin mereka satu clan Kalau kalian yang Satu clan sama wolf Boleh kalian Comment di kolom komentar Tapi enaknya Walaupun mereka satu clan Mereka baku hantam itu Bukan kayak clan-clan lagi Di atasnya Oh, handshot tadi barusan Pecah palak kau itu Makanya balak itu dipakai helm Kalau player-player yang satu clan lainnya Mereka tidak akan baku hantam Sampai semua musuhnya mati Ketika mereka tersisa 2 atau 3 orang Dari clan yang sama Baru mereka akan lepas semua senjatanya Dan Menunggu sampai zonanya mengecil Seperti itu Di sini kita lihat Masih banyak player yang berada di luar zona aman Hanya ada beberapa player yang di dalam zona aman Ini nomor 21 Masih di atas faktori Menunggu ajalnya Menjemput Di sini ada player nomor 31 Yang memantau Memantau-mantau Sekitaran Factory Padahal Cuma ada satu player Di atas faktori Dikiranya mungkin rame ya Karena kemarin-kemarin Memang biasanya rame di atas faktori Itu kayak Ada pasar malam lah Seperti itu Tapi kali ini Di atas faktori Cuma ada satu orang Yaitu Siapa ini tadi Kita lihat dulu Kalpistoto Ditebakin saja Razor di bawah tadi Menggunakan Groza Razor bersembunyi Di balik kontainer Berada di bawah faktori Sementara itu Di dalam faktori Kita lihat Ada player Dengan nomor 31 Mauritskali Apakah mereka akan bertemu Di bawah faktori Kita tidak tahu Saudara-saudaraku Kita lihat saja Di game ini Telah memasuki Faktori Kita lihat tadi Player Razor Dengan nomor 5 Tampaknya si Razor Tidak mengetahui Kalau di sini juga Ada player Player nomor 31 Satu Dikiranya Hanya ada player Yang berada di atas faktori Seperti itu Ada player menekat di sini Terdengar suara Mobil Wall Wall Nomor 16 Rancor Langsung berlari Mencari tempat aman Tidak di atas faktori Tidak di hampirinya oleh player Nomor 16 Dan dia masih Memutar-mutarkan kendaraannya Di depannya ada player Nomor 36 Apakah akan ditabraknya Dia melompat Di tempat Di tempat Di tempat-tempatnya player Nomor 36 Siapa yang akan selamat Ternyata Nomor 36 Mengekil Nomor 16 Mobil Beralih tangan Ke player Nomor 36 Mantap sekali Jiktiger Wakil Ditembaki saja tadi Razor Oleh player Dengan nomor 21 Dari atas faktori Dia tidak bisa Menyelamatkan dirinya lagi Seblon Sedang Menyusut Apakah dia akan Melompat dari atas faktori Semestara itu ada Oh Dia melompat Dan Dia selamat Tapi darahnya Sekarat Kita lihat Apakah mereka akan Bertemu di sini Ditembak kita Tadi oleh Razor Cicik nomor 36 Coba kita lihat Di sini Terkena tembakan Akankah dia Meladenit Dan bertemu Dua mobil di sini Ditabraknya Oh Hampir saja Terbalik-baliklah Mobil Tadi ditabraknya Ada pertempuran Di sini Player dengan Nomor 21 Yang berhasil Selamat dari atas faktori Melompat ke bawah Dan dia bertemu Dengan player nomor 5 Razor Di balik S-wall Di rasnya saja Langsung tadi Akankah mereka Bertemu di sini Ditembaknya saja Mati kau player nomor 21 Oleh Razor Nice Razor Mantap lah kau Tersisa 7 player Lagi Sejauh ini Tapi Di antara 7 player ini Kita lihat Banyak player Yang beraliansi Di sini ada 6 dan 17 Razor Di sini Bertemu dengan Wall Siapa yang akan menang Tamat Riwayat Di tangan Wall 3 kill Wall Mantap Sekali Wall 2 player Yang beraliansi Di mobil Ini Ditembaki Tadi Tapi Dia Tidak berani Stop Dia tidak Stop Dia malah Melanjutkan Perjalanannya Muter-muter Mungkin Begitu Di depannya Ada 2 player Akankan Itu Upurnya Satu player Di sini Tampaknya Akan terjadi Pertempuran Seru Oh Dikit lagi Tidak bisa Mobil naik Tangga Tidak bisa Tangganya Ketil Di situ Terjadi Pertempuran Siapa yang akan Menangkan Mati saja Aqua Genok Tadi Dan Ada lagi Satu player Lewat saja Tadi Di tempat Siapa yang akan Mati Oleh Orang Yang Beraliansi Ini Mantap Sekali Wolf Ini Boleh lah Memang Mungkin Memang Ah Mati Dia Sayang Sekali Dibunuh Temannya Lagi Masih Ada Satu Player Berada Di rumah Ini Di atas Apakah Si Wolf Chris Ini Mengetahui Kalau di atasnya Ada Player Lain Tersisa 3 Player Lagi Dua Di antaranya Sudah Mendekat Ke arah Sebson Dan Satu Masih Jauh Dari Sebson Player Dengan Nomor 28 Mengendap Mengendap Dia Wolf Naik Akan Ke Oh Plontar Yang Baik Sekali Oleh Mei 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 Mana Susantinya Mei Tinggal Dua Player Lagi Sona Semakin Mengecil Mereka Akan Bertemu Ditembaki Saja Dan Langsung Saja Mati Si Bebe Di Tangan Wolf Air Nice Baik Sekali Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Dadah Bye Bye Sampai 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 Sampai